Hai kofren, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Di sini ya kofren, saya gambarkan garis-garis sejajar berikut ini ya. Garis AP yang sejajar dengan garis CD dan garis EF yang tidak sejajar dengan garis GH. Bagaimana cara mengerjakannya? Seperti ini ya kofren, kakak akan ilustrasikan dengan di sini gambar, tapi sebelumnya kakak akan jelaskan dulu definisinya. Garis sejajar adalah hubungan dua garis yang tidak punya titik potong walaupun dua garisnya diperpanjang. Maka bagaimana cara mengerjakannya kofren seperti ini ya, kita mau langsung untuk kerjakan. Yaitu adalah apa? Dua garis ini ya, yang tidak punya titik potong walaupun diperpanjang. Jadi maksudnya apa? Contohnya seperti ini. Ini adalah kita punya garis satu, nah di sini kita juga punya garis berikutnya. Kita mau coba perpanjang dua garis ini ya, kakak perpanjang terus di sini ya. Mereka tidak akan bertemu begitu ya, meskipun kita teruskan begitu ya di sini ya. Garisnya yang di sini diperpanjang terus begitu ya, mereka tidak akan bertemu. Makanya adalah contohnya. Lalu sekarang kita mau kerjakan untuk yang A dulu ya di sini ya, adalah apa? Garis AB sejajar dengan garis CD. Berarti bagaimana? Ini ya kita mau buat dulu di sini. Contohnya ya, sejajar begitu ya. Berarti ini seperti ini ya, di sini. Dengan garis CD, berarti kira-kira seperti ini ya. Di mana apa? AB-nya di sini, ini A, ini B. Ini adalah CD, begitu ya di sini. Ketika dua-duanya diperpanjang terus begitu ya, jelas tidak ada, tidak akan bertemu. Begitu ya di sini ya. Di sini. Maka ini adalah jawabannya. Lalu untuk yang B di sini. Garis EF tidak sejajar dengan garis GH. Tidak sejajar itu artinya apa? Ya di sini, kemungkinan akan di sini bertemu ya ketika diperpanjang. Begitu ya, berarti kira-kira seperti ini. Ini ketika kita punya EF, begitu ya. Di sini lalu contohnya ini adalah, apa? Coference ya, itu adalah GH. Begitu ya, ini GH. Ketika diperpanjang demikian, di sini. Ini di sini ya. Mereka ada kemungkinan untuk bertemu. Di mana? Di sini ya. Kenapa? Karena ini ketika diperpanjang terus. Ini juga akan menghasilkan titik potong ya. Mereka bertemu. Ini bisa dikatakan sebagai titik potong. Begitu ya di sini. Maka ini adalah jawaban kita ya untuk soal kali ini. Yang A, yang B. Sampai jumpa di soal berikutnya ya. Pengerjaannya selesai. Semangat terus.